Karena dahulu kala itu yang berpusat di Pulau Jawa, terutama pusatnya di Kota Semarang, itu adalah pusat daripada semua bangsa barat yang berada di Kota Semarang, termasuk bangsa Eropa. Jadi seperti Portugis, kemudian Belanda, India, dari Timur Tengah ya Arab, kemudian bangsa Bribungi sendiri, bangsa Indonesia yang berada di Kota Semarang, mereka itu berdagang, terutama berdagang rempah-rempah. Akan tetapi, perdagangan tersebut lama-lama mereka itu saling mendominasi, saling menguasai antarbangsa. Sehingga sering terjadi percekcokan antarbangsa yang berada di Kota Semarang. Tampaknya para wali itu memahami, kalau para wali ini hanya sekedar dia sebagai ulama menyebarkan agama Islam, itu mereka rasanya tidak mempunyai tanggung jawab. Karena beliau-beliau itu mempunyai tanggung jawab, maka beliau-beliau itu tampil. Tampil untuk menengahi agar supaya di dalam perdagangan bersama itu, supaya bisa adil, bisa sejahtera, bisa bersama-sama menikmati apa yang ada di bumi Indonesia. Lalu mereka punya gagasan, mendirikan yaitu Masjid Demak, yang nantinya akan dijadikan kerajaan Islam. Nah diperintahkanlah salah satu di antaranya para wali yang mempunyai kepandian tentang ukir-mengukir, kemudian tentang pembuatan kapal, yaitu Sunan Gumi Jati. Nah Sunan Gumi Jati itulah karena sudah mempunyai santri di Cilpun, salah satu di antaranya adalah Kiai Kamal, diperintahkannya beliau itu untuk menempati di daerah kota Semarang. Salah satu di antaranya adalah di kampung Sekalju. Sekalju adalah seingkatan dari sentral bahasa Belanda, kayu bahasa Jawa. Jadi sentral kayu, jadi jadi Sekalju. Dulu adalah daerah ini dinamakan daerah pekayuan, karena untuk mengumpulkan kayu-kayu, yang rencana akan digunakan untuk mendirikan Masjid Demak. Zaman dahulu pun zaman Nabi Muhammad SAW, itu sebetulnya ya sekaligus digunakan untuk mereka bermungkin tidur, kemudian untuk sholat, kemudian juga untuk bermusawarah. Jadi yang namanya dulu mendirikan masjid itu ya paripurna, beberapa kepentingan tercakup di dalam itu, dalam masjid. Saya kira kalau Kiai Kamal sendiri karena bertugas untuk mengumpulkan kayu, dan rencana digunakan untuk mendirikan Masjid Demak, Dia sekedarannya menerima perintah dari Sunan Gungjati, ya mengumpulkan, kemudian dia juga mendirikan masjid, kemudian dia sendiri itu ya mempertahankan. Karena misi pertama itu adalah mendamaikan bangsa-bangsa Eropa yang berada di kota Semarang yang sedang berdagang tadi. Intinya kan begitu. Ketika Masjid Demak, sudah ada pertemuan atau belum? Belum. Itu masih hutan belukar. Hutan belukar. Jadi masih digunakan untuk masjid saja, untuk pertemuan-pertemuan para santri. Makanya terjadi perkampungan itu hanya sekedar para prajurit, misalnya sekayu kepatikan. Ya di situ rumah kelompok kampung yang khusus digunakan untuk para patih, temenggungan, sekayu temenggungan digunakan oleh para tumenggung. Jadi keberadaan Masjid Taqwa ini memang masjid tertua yang ada di kota Semarang yang dibangun pada tahun 1413. Dengan keberadaan Masjid Taqwa di wilayah tersebut, khususnya di RW1 dan pada umumnya di wilayah kelurahan sekayu, ini justru malah menumbuhkan sikap religi, sikap religi dan sikap untuk selalu menegakkan diri kepada Allah s.w.t. Dengan kegiatan-kegiatan di samping sholat lima waktu yang rutin, seperti pada bulan puasa ini juga sholat tarweh, kataman Quran, itu ada semua di situ. Ada yang non-muslim juga, ada pada intinya setiap kegiatan tidak ada bersinggungan, jadi tingkat toleransinya tinggi di wilayah kelurahan sekayu, apalagi di sekitaran Masjid Taqwa Kayu ini. Pada awalnya kan Pak Hindi, Pak Wali itu kan menerapkan seluruh kelurahan harus punya kampung tematik, identitas, betul. Saya tawarkan, saya nggak bisa menentukan sendiri kelurahan sekayu harus kampung tematiknya ini, tidak mungkin. Saya tawarkan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, pesepuh, LPMK, Pak RT, Pak RW ini bagaimana. Dan ini semua menjadi milik penyendengan semua nantinya. Sudah Pak Lura, kita sepakat saja diangkat, mengangkat Masjid Taqwa sebagai kampung religi yang sejak berdiri pada tahun 1413. Jadi nguri-nguri budaya kegiatan keagamaan di wilayah sekayu dengan keberadaan Masjid Taqwa Sekayu ini. Jadi gini ya Mas Dhani, masjid itu sejak dulu sampai sekarang itu sejarahnya selain sebagai tempat untuk ibadah, itu juga sebagai madrosa, jadi tempat belajar. Makanya kami mengingatkan terus kepada jamaah, wabil khusus kepada taqmir. Atau kepada siapapun yang berada ingin memakmurkan masjid ini, nama yakmuru masajid Allah. Siapa sih orang yang memakmurkan masjid Allah itu? Tidak pandang bulu masjid tua ini sekayu atau masjid yang baru? Masjid yang dimakmurkan oleh pengurusnya dan jamaah adalah masjid yang disana waqo mas sholah, wa'ita izaka. Ada kultur peribadatan yang memang kegiatan-kegiatan rutinitas, sholat yama waktu, kegiatan-kegiatan keilmuan juga berjalan. Kita sih berharap masjid ini menjadi tempat yang memberikan petunjuk dan ide sekaligus inspirasi bagi selain kepada jamaah ya kepada siapapun. Karena memang faktanya masjid ini berdiri di tengah-tengah heterogen keyakinan masyarakat. Di sini kita harus akui bahwa tidak semuanya memang muslim. Ada saudara-saudara kita yang beragama nasrani dan seterusnya. Mereka berdampingan, tidak ada masalah. Saling bisa menghormati di sini. Karena memang kita harus akui ini masjid tua ini memang menjadi cikal bakal di tengah perkotaan dulu, masjid pekayon. Memang berada di pusat kota. Ini kita berharap ini bukan saja menjadi pusat kegiatan ibadah, tapi juga menjadi pusat tadi. Kemajemukan, toleransi, uhuwa islami bisa saling memahami. Bahkan memang ya saya sering ngomong, ada sebagian takmir sama masyarakat menutupi bahwa di sini tidak ada perbedaan. Loh, zaman Nabi itu perbedaan diakui. Allah s.w.t. mengakui perbedaan. Tidak bisa. Masalah persatuan, uhuwa itu ditutup-tutupi. Itu adalah rahmat dari Allah s.w.t. Yang paling penting adalah kita bisa saling menghargai, menghormati dengan dasar tadi keilmuan. Bukan, mohon maaf, tasuk, fanatik atau emosional. Ini sekarang mulai anak-anak muda di sini sudah mulai belajar, mulai ngaji, mulai menghadirkan tokoh-tokoh keagaman juga hadir di sini. Jadi faktanya memang di sini ada jamaah, ormas, NU yang ada rantingnya, Muhammadiyah yang ada rantingnya. Mereka punya basis-basis keumatan yang sendiri. Saya kira tidak ada masalah berdampingan. Uniknya di sini ya khilaf ya, perbedaan boleh. Tetapi yang paling penting adalah kita bisa saling menghargai, karena semua ada dasarnya dan contohnya dari Nabi. Di sini kalau subuh, sebelumnya tidak pernah ada kuno di sini. Semenjak hampir saya baru pendatang ya, saya pendatang di sini 2005. Sejak saya mengimami di sini setiap selasa dan ada ngaji pagi, itu mulanya saya dipersilahkan. Gak apa-apa Ustadz Ari yang pakai kuno. Teman-teman yang tadinya sholatnya pidah ke muslah lain, kalau subuh sampai begitu. Nah akhirnya mulai pelan-pelan bisa memahami, oh ternyata gak ada masalah. Ini masalah emosional aja. Sekarang bisa berdampingan cukup baik. Bahkan kalau traweh Ramadan di sini paling unik. Yang paling banyak jamaahnya adalah yang versi 8, 11. 8 traweh, 3 witir. Itu semuanya. Nah kalau anak-anak muda kan lebih kepada mereka ingin ringkas aja, gak usah lama-lama. Tapi di sini itu kan masjid tua. Nostalgia orang-orang tua dulu yang punya Kiai di sini, belajar di pesantren. Mereka kan kepengen juga ibadahnya banyak, lama. Nah makanya ada yang 23. Jadi setelah 8 rokaat selesai, yang teman-teman Muhammadiyah witirnya menutup. Nah nanti teman-teman yang dari Nadatul Ulama ngelanjutin 23 rokaat. Gak ada masalah, setelah itu Tadarus. Ada yang Tadarus sendiri di sini, ada yang Tadarus buat halakoh di sini. Gak ada masalah. Yang penting ngaji, memamurkan masjid. Masjid tidak sepi. Kalau sore di sini ada pendidikan al-Islam. Penyiapan anak-anak kita untuk belajar sholat, belajar baca Quran, belajar akhlak. Karena ini di tengah-tengah kota, di tengah-tengah kota. Kebetulan saya sekarang ditunjuk sebagai ketua pembangunan kampung tematik religi untuk pengembangan masjid ini. Jadi, kalau cerita sejarah itu kan anak-anak sekarang banyak wisatawan-wisatawan yang datang ke sini. Apa sih yang menarik selain masjid, kemudian makam, di 50 meter dari tempat ini keluar ke kiri dapat bantuan dari pemerintah kota. Bapak Wali Kota memberikan bantuan untuk kampung tematik religi, Masjid Tua Sekayu. Dan saya mengumpulkan para stakeholder, pakar. Di sini ada pelukis terkenal di Sekayu ini juga di Semarang, Pak Mas Arief. Juru juga pegawai pemerintah kota. Itu membuat seket ornamen dari bahan batu candi buru budur menceritakan awal mula pembangunan Masjid Takwa Sekayu. Jadi, masyarakat nanti siapapun latar belakangnya apa, kalau lihat ornamen itu, langsung bisa tergambar. Oh, cerita aningen itu. Nah, begitu. Ah, riliyap dari batu. Itu sedang proses pembangunan. Selain kampung tematik masjid ini, kita juga punya sejarawan sekaligus sastrawati ya, Mbak Enhadi nih. 30 meter dari sini. Rumah kuno, di sana juga ada mesin ketiknya, peninggalan-peninggalan dia ketika dia menulis. Masih ada ruangannya utuh semuanya. Ada sebagian rumah-rumah di sini masih dipertahankan? Seperti itu, yang hijau itu masih dipertahankan. Itu rumah kuno itu? Ya, cara mempertemukannya ya. Ya, kita memahami lah teman-teman Muhammadiyah sudah dapat kabar dari pengurus pusat bahwa mereka cara menghitungannya pakai hisap. Sudah menyampaikan. Mereka secara terbuka, tetapi kita ingatkan bahwa masjid ini ada yang mengelola takmir. Masjid ini juga di bawah pemerintah. Kami mohon, walaupun Muhammadiyah sudah secara terbuka menyampaikan awal Ramadan dan nanti awal-awal mereka sudah punya. Kami mohon juga tetap menunggu keputusan dari pemerintah. Misalnya, kalau ada yang ngaji saja pakai mek, ada yang komentar. Bu Anter suaranya gangguan turu. Itu bola balik kayak gitu. Itu sambil kita pahamkan kepada saudara-saudara kita yang kebetulan Nasroni, ya paham. Kalau mereka punya hari raya kebetulan mengadakan acara di rumah, kebetulan mereka sedang mengadakan acara, kita adhan gitu, mereka berhenti dulu menunggu adhan selesai, kemudian mereka melanjutkan. Kita juga bisa memahami. Karena itu rumah mereka, untuk kegiatan mereka itu hak mereka. Bukan saja ini masjid kuno, tapi bisa mengayomi semua paham, semua yang bermadhab, semua yang meyakini, semua ormas. Mungkin bisa jadi tidak sekedar Muhammadiyah atau NU ya. Bisa jadi nanti ada Persis, ada Matlawul Anwar, ada yang lain. Bisa bergabung, gak ada masalah. Itu masjid begitu, jadi gak boleh mengklaim ini masjidnya NU, masjidnya Muhammadiyah, gak bisa. Ini masjid bersejarah. Karena dulu pala awliya ya, awliya membangunnya kan bukan untuk siapa-siapa. Memang ini untuk kaum muslimin. Bahkan kita juga terbuka kan, kemarin Pak Tamir juga menyampaikan siapapun yang belajar kesini melihat dari sisi arsitekturnya misalnya mereka belajar masuk. Gak ada masalah. Saya ditanya, Ustaz Tari, kalau ada orang non masuk ke masjid? Boleh gak? Boleh, orang jaman Nabi aja ada orang musrik masuk. Bahkan kencing Nabi aja gak marah, orang jaman masuk, mau belajar apalagi. Kalau mereka ingin jalan-jalan menelusuri bagaimana suasana kuno kota Semarang, tinggal jalan di sepanjang kali itu. Kemudian masuk ke beberapa ayah, ini ada bangunan-bangunan tua. Kalau mereka ingin jajang, kulinernya disini banyak asri-sini. Yang paling terkenal kacang bedagan, kacang sanan. Masih berdiri di depan itu. Ada gudeg disini, depan ini gudeg. Ada wingko, ada lumpia. Kerajinan daripada ibu-ibu semua. Ya siapapun nyaman, mulai pelan-pelan nyaman. Nah ini yang kita harapkan. Kita boleh berbeda, tapi kita bisa saling menghargai dan memahami perbedaan itu. Karena itu rahmat dari Allah SWT. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.